Di awal film, kita diperlihatkan seorang ibu bernama Lita yang sedang menghitung sejumlah uang hasil dari transaksi anaknya yang menggeluti dunia kupu-kupu malam. Lalu cerita berlanjut beberapa tahun kemudian, di mana Alice dan ibunya kini sudah hidup berkecukupan dari hasil dari jual serabi lempitnya kepada pria hidung belang. Setiap hari pekerjaan Alice pun hanya bermantap-mantap dengan pria yang berbeda di dalam rumahnya. Pekerjaan itu sudah merupakan pencarian utama bagi Alice dan ibunya sejak ayah Alice pergi entah kemana. Di sini sang ibu lalu bercerita bahwa uangnya yang diberikan Alice kemarin ternyata sudah habis karena kala judi. Sehingga untuk saat itu Alice harus memberikan kembali ibunya sejumlah uang, Alice mengatakan kepada ibunya untuk tidak menghambur-hamburkan uang untuk berjudi. Namun, ibunya malah berkata bahwa uang yang diberikan oleh Alice selama ini tidak setimpal dengan jasanya yang telah merawat dan membesarkan Alice sejak kecil. Kemudian setelah Alice dan ibunya selesai bersantap malam, seorang pria bernama Christian tiba-tiba datang. Yang dimana maksud kedatangannya tersebut untuk memberitahukan kepada Alice bahwa dalam waktu dekat, dia akan pergi ke Jepang untuk membuka cabang restoran baru. Hal itu ternyata membuat Alice seketika menjadi bete. Yang dimana sebelumnya kalau si Christian ini telah berjanji akan menanggung seluruh biaya operasi dan pengobatan ibu Alice. Lalu Alice yang merasa bahagia kalau pengobatan ibunya akan ditanggung oleh pacarnya itu. Langsung memberikan Christian servis yang istimewa. Yaitu dengan memberikan serabi lempit miliknya untuk Christian. Mereka pun akhirnya bermantap-mantap sampai pagi. Lalu setelah Christian pergi ke negeri Jepang, Alice ternyata malah makin liar. Dimana ia sengaja membayar gigolo untuk bermantap-mantap dengannya sendiri. Alice juga bagaikan hilang kendali apabila melihat batang singkong lelaki. Ternyata kebiasaan Alice membayar jasa seorang gigolo untuk kepuasannya. Rupanya diketahui oleh ibunya. Sehingga sang ibu segera minta sisa penghasilan Alice malam itu untuk membayar utangnya kepada seseorang di kasino. Karena si ibu mengatakan kalau malam itu dia kalah banyak. Lalu Alice yang merasa dirinya hanya dijadikan ibunya sebagai budak untuk mencari uang. Kemudian melarang ibunya untuk menghambur-hamburkan uang di meja judi. Dan jika sang ibu tidak juga mau berhenti berjudi. Alice mengancam akan berhenti bekerja sebagai kupu-kupu malam. Kemudian sang ibu yang merasa dirinya direndahkan oleh anaknya sendiri langsung menampar wajah Alice. Dan mengatakan, Alice adalah anak tidak tahu diri. Kemudian Alice yang merasa berjuang sendiri untuk merubah nasib dan hidup mereka. Akhirnya mengusir sang ibu dari rumah tersebut. Semenjak kepergian ibunya dari rumah, Alice pun semakin sering ngedugem bersama teman-temannya. Namun di suatu hari, Alice bertemu dengan seorang pria di tempat gym. Dimana pria itu adalah Marcus. Marcus yang merupakan mantan kekasih Alice di waktu SMA. Mereka kemudian bertanya satu sama lain tentang karir dan pacar masing-masing. Alice yang masih menaruh cinta kepada Marcus tampak masih malu-malu di hadapan mantannya itu. Kemudian ketika Marcus hendak pergi, ia meminta nomor kontak Alice. Tapi sayangnya, Alice hanya diam saja. Beruntung Michelle temannya saat itu mau memberi kontak Alice kepada Marcus. Beberapa hari kemudian, ternyata Christian pulang dari Jepang lebih awal dari rencana semula. Alice pun langsung kaget, karena Christian ternyata tahu kalau Alice membawa lelaki ke kamarnya secara bergantian. Di sini Christian juga mengaku sangat kecewa. Karena rumah yang diberikan kepada Alice seharusnya tidak dijadikan Alice untuk tempat bermantap-mantap dengan pria lain. Alice kemudian minta maaf dan mengatakan kalau hal itu tidak benar. Tapi Christian yang sudah mengetahui semua kabar itu dari ibu Alice sendiri langsung menghajar Alice. Dan memantap-mantapnya secara paksa. Ternyata di saat Alice menerima perlakuan mantap-mantap paksa dari Christian. Saat itu juga lah ibu Alice tiba-tiba muncul dan menghujam Christian dengan benda tajam. Sehingga Christian meregang nyawa saat itu juga. Setelah Christian meregang nyawa karena peristiwa itu. Sang ibu pun lalu mengaku tidak pernah pergi kemana-mana untuk meninggalkan anaknya tersebut. Di tengah-tengah mereka membersihkan saus merah dari Christian. Si ibu lalu mengajak Alice untuk menghilangkan semua barang bukti. Tapi sialnya, di saat petugas bengkel hendak membersihkan barang bukti tersebut. Di sana malah tertinggal dompet dan identitas Alice tanpa sengaja. Kini Alice yang masih sangat terguncang karena kejadian itu. Sehingga ia memilih bertemu dan curhat kepada Michelle teman baiknya. Lalu beberapa hari kemudian, si petugas bengkel yang menemukan identitas Alice langsung mendatangi kediaman Alice dan ibunya untuk minta uang tutup mulut. Kemudian tak berapa lama, ibu Alice pun langsung memberikan si petugas bengkel itu uang tutup mulut. Namun uang yang diberikan ibu Alice kepada pria itu dianggap masih kurang. Sehingga membuat ibu Alice marah dan menghajarnya sampai meninggal. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, ternyata Marcus ingin bertemu dengan Alice di suatu tempat. Lalu sang ibu yang menganggap itu adalah pelanggan Alice. Kemudian menyuruh Alice untuk segera menerima job itu. Di sini Alice mengaku sangat lelah dan ingin istirahat sebentar. Tapi sang ibu yang pikirannya hanya uang dan meja judi. Kemudian memaksa Alice untuk bertemu dengan pria hidung belang itu. Lalu di saat Alice bercerita tentang masa lalu mereka. Tiba-tiba saja ibunya datang untuk minta uang kepada Alice. Alice yang tidak mau ribut dengan ibunya di tempat itu. Langsung memberikan sejumlah uang kepada ibunya yang mata duitan tersebut. Setelah Alice dan Marcus berkencan untuk pertama kalinya. Malam harinya, mereka pun langsung video call. Lalu si ibu yang selalu kepo dengan bayaran Alice dari setiap lelaki hidung belang. Kemudian bertanya tentang berapa penghasilan Alice malam itu. Sang ibu juga memaksa Alice untuk berkencan dengan seorang pria tua renta di sebuah hotel. Ibunya tidak menyadari kalau pria tua renta tersebut adalah seorang maniak. Lalu setelah Alice berkencan dengan pria tua itu, ia langsung bertemu dengan Denise, si pria gigolo untuk bermantap-mantap dengannya. Namun kali ini, Alice malah mengajak Denise bermantap-mantap di rumahnya. Sehingga sang ibu yang tidak ingin uang anaknya habis hanya untuk membayar gigolo. Kemudian nekat menghajar Denise sampai meninggal juga. Setelah mereka menghilangkan barang bukti, si Marcus kembali mengajak Alice untuk berkencan. Namun di seberang telepon, terdengar Alice sedang menangis karena dihajar oleh ibunya. Hal itu kemudian membuat Marcus kaget dan segera pergi menemui Alice ke rumahnya. Dan setelah Marcus pun sampai di rumah Alice, Marcus juga langsung dihajar oleh ibu Alice sampai tersungkur. Di saat Marcus sadar dengan keadaannya yang terikat sambil tidur di pangkuan Alice. Marcus kemudian panik melihat keadaan pacarnya itu dalam kondisi depresi berat karena perbuatan ibu Alice sendiri. Di sini Alice juga ternyata telah menghabisi ibunya. Semua itu ia lakukan karena depresi berat melihat perlakuan ibunya selama ini. Alice dipaksa menjadi kupu-kupu malam. Hanya untuk mendapatkan uang dan hasil uang tersebut dihabiskan oleh ibunya untuk berjudi. Setelah peristiwa berdarah itu, Michelle dan Marcus pun tampak mengunjungi Alice yang kini mendekam di rumah sakit jiwa. Alice juga harus ditempatkan di ruang isolasi. Karena dirinya dianggap sangat berbahaya bagi pasien lain. Di akhir film, setelah peristiwa berdarah itu, Michelle dan Marcus pun tampak mengunjungi Alice yang kini mendekam di rumah sakit jiwa. Alice juga harus ditempatkan di ruang isolasi karena dirinya dianggap sangat berbahaya bagi pasien lain. Lalu sampai di sini film pun selesai.